Saya lubiskan bahwa itu bukan pabrik MSGlo, teman-teman semua. Itu adalah pabrik PT Kosko. Nikita Mirsani terus saja menguliti kekayaan yang dimiliki oleh pasangan Crazy Rich Malang, Juragan 99, Gilang Widya Pramana, dan sang istri Shandi bernama Sari. Setelah meragukan kekayaan Juragan 99 bukan murni miliknya, satu persatu sang ratu sensasi ini menyorot dan meragukan aset yang dimiliki. Mulai dari status jet pribadi, kepemilikan gedung, pabrik bodong, hingga merembet ke kontroversi pencatutan nama pagelaran bergengsi dunia. Sejauh mana turingan itu bisa dikonfirmasi? Yuk guys, simak selengkapnya pada konten 6 Kebohongan dan Kontroversi Juragan 99 menurut netizen. Jet Pribadi Pada sejumlah unggahan di akun sosmed dan channel YouTube, baik miliknya maupun yang ditayangkan oleh YouTuber Fitra Eri dan Fuji Utami, dengan jelas pasangan Gilang Shandi mengklaim sebagai pemilik pesawat jet pribadi JASNA Citation Latitude yang dibanderol seharga Rp 288 miliar tersebut. Namun setelah pada awal Maret 2022, netizen merumorkan jika pesawat berlogo J99 Corp itu sebenarnya adalah milik pengusaha properti Oni Henro Adiaksono alias Kaji Edan. Belakangan pengusaha 32 tahun itu akhirnya meralat jika sebenarnya ia hanya menyewa pesawat tersebut. Pesawat jet itu merupakan hubungan kerjasama dengan waktu tertentu dan sekarang sudah selesai. Jadi enggak ada masalah sebenarnya, tutur Arman Hanis pengacara Juragan 99. Paris Fashion Week Aksi sejumlah brand lokal tanah air yang mengklaim berpartisipasi dalam acara bergengsi, Paris Fashion Week 2022 membuat publik tanah air malu sekaligus kecewa. Salah satu brand yang paling jorjoran melakukan klaim itu adalah MS Glow. Namun setelah ramai dikritik, owner MS Glow, Shandi Purnama Sari malah tetap ngotot mengatakan jika mereka memang benar-benar tampil di Paris Fashion Week. Hal itu bukanlah kesalahan informasi, apalagi halus semata nih guys. Tak hanya terkesan anti kritik, ia bahkan menuding jika pihak yang mengkritiknya adalah akun bodong. Tak lama kemudian, Shandi menyampaikan permintaan maaf atas sikap emosionalnya. Namun, lagi-lagi permintaan maafnya menjadi bulan-bulanan netizen. Karena saat itu ia mengaku sedang datang bulan hingga tidak dapat mengontrol emosi. Netizen juga menyorot gedung C99 Corp Tower yang sebelumnya disebut dibeli oleh Gilang sebagai hadiah kepada istri tercinta. Belakangan gedung yang sama muncul di situs jual beli properti, dalam iklan gedung itu dijual dengan harga 85 miliar rupiah. Kontak pengiklan tertulis bukan atas nama Gilang Widya Permana, melainkan Evan Darmawan. Kali ini Nikita Mirzani kembali meminta klarifikasi juragan 99. Mengenai kabar itu, Arman Hanis sebagai kuasa hukum juragan 99 melakukan klarifikasi. Yang menyebut jika iklan properti itu sudah ada sebelum dibeli oleh kliennya. Saat ini gedung tersebut sudah resmi menjadi milik bos Arema FC tersebut. Gedung tersebut juga sudah bersertifikat atas nama PT Kosmetika Global Indonesia yang merupakan perusahaan juragan 99. Klub Bola Arema FC Pengusaha 32 tahun itu mengakui sisi kepemilikan saham klub Bola Arema FC dan kemudian ditunjuk sebagai presiden klub. Tapi lagi-lagi sebuah info beredar jika juragan 99 tak sepenuhnya memiliki Arema FC. Dia memang bertitel presiden klub, namun sebenarnya Arema FC itu masih milik PT Bentul. Bahkan netizen juga mengungkap bahwa Arema masih dikelola keluarga Bakri dari tahun 2011 hingga sekarang. Warganet juga mengatakan jika presiden klub Arema FC masih dijabat oleh Pak Renra Krishna yang kini tengah masuk bui karena masalah korupsi. Sementara itu, dari info lain memang diketahui jika Arema FC yang dikelola oleh PT Arema, Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia, atau AABBI, kepemilikan sahamnya dimiliki oleh sejumlah pihak. Adapun juragan 99 disebut mengakui sisi 30 persen saham Arema FC. Pabrik MS Glow Nikita Mirzani terus mempertanyakan kekayaan juragan 99 dan Shandi Purnamasari. Pengusaha pemilik MS Glow tersebut dituding terus melakukan rangkaian kebohongan. Baru-baru ini, klarifikasi juragan 99 terkait pabrik bodong pun ikut di komentari Niki. Dalam keterangannya, juragan 99 menyebut jika pabrik kosmepek adalah pabrik kemasan dan tidak memproduksi MS Glow. Nikita Mirzani lantas kembali memperlihatkan bukti kebohongan juragan 99 dengan salah satu judul konten di kanal YouTube Juragan 99 Versus Shandi. Dalam konten tersebut, Raffi Ahmad dan Dimas Ahmad terlihat mengunjungi kosmepek yang ditulis sebagai lokasi pembuatan MS Glow. Omset 600 miliar Juragan 99 beberapa waktu lalu, blak-blakan membeberkan hasil penjualan produk MS Glow. Ia menyebut jika dalam sebulan, ia bisa meraih omset hingga Rp600 miliar atau Rp7,2 triliun per tahun. Hal itu didasarkan pada hitung-hitungan bahwa MS Glow berhasil menjual 2 juta produk per bulan selama pandemi. Adapun harga produk MS Glow berkisar Rp50.000 hingga Rp150.000. Sementara untuk harga paket dibanderol dengan harga Rp300.000. Kemudian jika dipukul rata-rata penjualan Rp300.000 dikalikan dengan Rp2 juta, maka penghasilan atau omset MS Glow mencapai Rp600 miliar per bulan. Namun setelah kembali menuai kontroversi, Shandi Purnamasari segera meralat jika besaran omset tersebut hanyalah asumsi perhitungan, bukan pendapatan sesungguhnya. Istri Juragan 99 itu juga mengklaim jika pernyataan tersebut tak pernah dilontarkan oleh suaminya. Sementara itu Gilang sendiri menjelaskan bahwa ia hanya pernah menjawab ke media bahwa penjualan fluktuatif MS Glow bisa mencapai 2 juta produk per bulan. Tetapi ia mengatakan tidak pernah secara langsung menyebutkan omsetnya hingga Rp600 miliar. Ia mengaku geram dengan media dan netizen yang melebih-lebihkan pernyataannya. Terkait klarifikasi yang dilakukan oleh keduanya soal omset Rp600 miliar, Komika Ernest Prakasa menilai adanya lingkaran kebohongan yang berulang dari Juragan 99 dan Shandi Purnamasari. Sekali kita bohong, maka kita akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan sebelumnya, ucap Ernest di akun Twitternya. Menurut kalian sendiri gimana nih guys? Tulis opinimu ya, sekalian klik like dan share info ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.